Intro Sebenernya sih Bukannya gak bisa beli buku paket Cuman ada beberapa buku paket Yang gue kagak bisa Beli karena kata ibu gue gak penting Jadi ada buku Bahasa Sunda tuh kayak kata ibu gue Udah lah buku bahasa Sunda mah seminggu sekali doang Udah nanti pinjem aja pinjem Jadi kan kalo gue minjem kan gue harus Nyatati buku Kayak buku tulis gitu kan Jadi kayak yaudah lah Tapi emang sebenernya ibu gue ngirit sih kayaknya Sedih dah Kalau itu sih iya sih bukan gak mampu sih Cuman karena emang gue suka banget jualan Kayak sampe Kayaknya sampe sekarang kalo ada yang bisa dijual Kayaknya gue jual gitu Kayak gue suka aja gitu berbisnis gitu Kayak jadi pedagang Tapi karena emang dulu tuh pengen nyari uang tambahan kan Karena kayak Gimana ya cara dapet uang gitu Kayak gak mau nyusain orang tua juga sih Tapi sekarang udah gak jualan lagi guys Jadi mohon maaf banget Buat kalian yang mau beli gak bisa Karena jualannya tuh waktu dulu banget Sekarang aku udah gak jualan Sekarang aku jualan lawak ya Jadi jasa doang aku gak Gak ada jualan-jualan barang gitu Dulu aku jualan pulsa Jualan binder Jualan Lidilidian gitu Iya Lidilidian Pasti kalian suka kan Lidilidiannya Yang dimakan Terus abis itu rumahannya tuh Nyampur-nyampur sini gitu Yaudah tapi gue bersyukur aja Karena gue hanya menikmati Kayak hari ini gitu Karena gue gak tau hari besok Gue bakalan dapet rejeki gue berapa Sebanyak apa gitu-gitu kan PSG PSG tuh 35 ribu Jadi tuh SPG sama PSG itu beda ya SPG itu tuh udah UMR gitu Nah PSG itu kayak magang gitu Nah banyak yang nyangka kayak Kayaknya gak mungkin deh dibayar segitu Mungkin guys Karena itu aku yang dibayar Kayak gue tau gue 35 ribu Dan makeupnya tuh harganya mahal Jadi Enggak PSG itu abis Sekolah SMK Terus abis itu mau ke kuliah Itu ada jeda waktu lumayan banyak kan Jadi temen gue tuh lumayan banyak yang jadi PSG 20 orang dari sekolah gue Jadinya Kayak Pak mau ikut gak? List 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 yang mau ikut Yaudah gue nge-list aja gitu Sembar gue SBM PTN Nunggu SBM PTN Jadi gue Gak gue ikut-ikut aja lagi Gue jualan baju cowo Ada stand baju cowo Gitu Gue pusing banget lah Kalo jadi PSG Makanya gue Kayak Pas ke mall gitu Gak mau gue acak-acak Karena gue tau banget Pasti hati PSG-SPG kayak gitu Kayak Gede banget kayak Hmm Udah gue rapiin Masih diacak-acak juga nih orang Apalagi kalo sampe Udah dicariin size-nya Terus kayak gak jadi gitu Kayak Gue capek banget Dan mereka tuh ternyata kan ada Kayak Dulu tuh pas gue tuh ada Bonus-bonus gitu Jadi kayak harus target di gitu Jadi tuh kita biasanya PSG tuh kayak main ambilan-ambilan cepet-cepetan gitu loh Jadi biar dapet bonusnya tuh Targetnya tuh tercapai Engga sih sebenernya nebeng ke sahabat aku sih Jadi kayak Karena kita Ininya samaan Jadi kayak Bareng aja yuk Gitu-gitu Eh pas bareng Aku keterima Dia gak keterima Ya kasihan banget Aku tuh kadang-kadang suka kasihan Kayak ngajak misalnya temen Eh kita kerja baru gak disini Atau gak Eh kita tesin yuk gitu-gitu Tapi Yang keterima tuh satu orang doang Tuh kayak sedih banget gitu gak sih Ya itu udah aku laksanain juga sih Dan semoga Hajinya mabur dan aku mendapatkan berkah dari Allah Untuk saat ini sih target belum ada ya Karena aku jalan hidup aja Karena aku kalau terlalu berekspektasi tinggi juga gak baik ya Soalnya aku takut kecewa sama keadaan aku gitu Ekspektasi aku yang terlalu tinggi Sedangkan kayak kenyataannya tuh Aku gak mau menerima kenyataan Karena ekspektasi aku yang terlalu tinggi sih Gue bingung banget bang Karena gue juga udah gak ada di fase yang itu kayak Itu tuh di fase 2018 kali ya Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Karena gue Sekarang tuh gue tinggal kayak menjalani hidup gue Kayak mensyukuri apa yang ada Misalnya kayak Kalau ditanya Gimana dari dulu sampai sekarang gitu-gitu Gue tuh udah yang kayak bingung Harus kayak gimana Karena Beda gitu karena menurut gue Gue udah di titik ada tuh udah lumayan lama gitu Dan gue ternyata kayak Sebenernya kita tuh bisa hidup sederhana Walaupun kita tuh punya semuanya gitu Dan bisa aja ternyata-ternyata Hidup minimalisme itu Menurut Bang Radit itu bener-bener kepake banget sih Jadi gue kayak Selalu mementingkan kebutuhan daripada keinginan Ternyata tuh Yang bikin kita gak bersyukur itu Karena keinginan kita yang banyak gitu Jadi menurut gue ya Sebenernya bersyukur kuncinya Jadi mau seberapapun gaji lu Kalau lu bersyukur Pasti akan terasa lebih nikmat Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya